langsung aja ya kita akan buat nih ini yang pertama kita mau panasin dulu ya air dalam langseng ini terus kita kukus deh tempe sama ada bawang putih 2 siung terus cabai merah panjang 2 buah sama 5 buah cabai rawit jawa kita kukus dia sampai layu ini tempenya kita potong-potong dulu ya buat sobat-sobat juga yang lagi males ngulak ini lebih enak pakai chopper ya by the way gak punya chopper no problem ya sekali lagi ini bisa di ulek nah kalau dirasa agak susah untuk choppernya biasa akan seperti itu kita perlu tambahin sedikit air nah ini udah halus nih ya ya sebenarnya gak harus halus banget sih ya gak ada masalah sih mau ada tekstur agak-agak kasar gitu kan atau mau halus ini bisa dibilang gak ada masalah ya masukin dulu tepung tapioca buat teman-teman yang gak biasa masak bang sobat yakin ya ini gampang banget dibikinnya oke step berikutnya kita mau iris-iris dulu ini hanya untuk penambah citra rasa oke nah daun bawangnya ini kita mau rebus dulu dengan sedikit air jadi airnya ini juga untuk bikin adonan kipe nya nanti ya ada kaldu bubuk terus sama garam usahain kita pakai garam yang asin ya guys nah kita aduk-aduk sedikit sampai dia mendidih nah dengan air mendidih ini langsung kita masukin ke adonan yang tadi tepung dengan tempe nah ini masukin airnya jangan langsung ya jadi sedikit-sedikit dulu kita pastiin adonannya itu nanti jangan sampai ke enceran kita siapin dulu air yang cukup panas sedikit kita kasih minyak goreng ya sekitar 2 sendok makan dia gak saling nempel ketika direbus ya oke langsung aja ini kita bentuk bentuknya gak gampang banget ya kita ambil sekitar setengah sendok makan terus kita pulung-pulung ya yang penting udah kelihatan panjang gitu ya yang udah mateng ini bisa langsung diangkat dimakan begini aja juga sebenarnya udah enak ya tapi kita mau kasih sedikit lagi step berikutnya jadi ada telur ini kita mau kocok lepas dulu ini opsional telurnya boleh kita kasih sedikit kaldu bubuk sama sedikit garam ya sebenarnya sih udah-udah enak tanpa dikasih bumbu-bumbu ini tapi terus kita tuang ke gelas kecil tujuannya biar gampang terus kita panasin dulu minyak goreng sekiranya minyaknya udah panas ya langsung aja kita celupin ke minyak yang udah panas ya kita goreng kita bisa goreng sekaligus banyak jadi nanti ada serabut-serabut telur ya sensasinya tuh terus dimakannya tuh emang aci ya jadi ada sensasi kenyal-kenyal dan yang uniknya ini disini ada rasa tempe ini penampilannya udah oke banget kan kayak gini dia ada serabut-serabutnya dimana dimakannya tuh seperti kita makan telur bulung ya selamat menikmati